Terima kasih para kawan-kawan yang sudah menunggu, saya sebenarnya datang ke Dewas yang jatuh-jatuh hari pagi. Jadi bukan baru sore hari ini, saya datang hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sejak jam 10. Tetapi saya memang menghormati agenda sidang lewas, karena hari ini begitu banyak saksesasi yang dibintang keterangan. Sehingga saya harus bersabar sampai selesai bidang. Setelah itu saya datang bertemu dengan pimpinan Ketua dan Anggota Dewas. Saya hari ini agenda yang menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka, genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2003. Sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2013, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkinginan untuk mempertandang masa jabatan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, Bapak Pak Ruf Amir, dan sekenap anak bangsa dimanapun berada yang telah mempersamai saya, termasuk rekan-rekan media. Pengabdian saya selama 40 tahun, saya abdikan diri saya kepada bangsa negara. Dan sejak tanggal 20 Desember 2013, saya sampaikan kembali, dalam rangka menjaga stabilitas nasional, menjaga kepentingan umum, suksesnya Bapak Presiden 2003-2024, dan juga gelaran Pesta Demokrasi tahun 2004, maka saya menyatakan diri, mendukung suksesnya Bapak Presiden, supaya berjalan aman, tertik lancar, demokratis, yang pada akhirnya nanti menghasilkan pemimpin nasional, yang adil, yang juga bisa menjamin kenyamanan, kedamaian, dan iklim demokrasi kita. Karena itu, saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih sedang-dekan-dekan semua, khususnya kepada Bapak Presiden, yang telah mempercayakan kepada saya 4 tahun memimpin KPK, karena kita sadar, selama 4 tahun bukanlah pekerjaan muda, apalagi sejak tanggal 30 Februari 2020, bangsa kita mengalami pandemi COVID-19. Di dalam menyelesaikan penanggulangan COVID-19, saya pun melibatkan diri terkait dengan penanggulangan COVID-19, dan terus menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga juga iklim usaha, maka setiap rapat-rapat yang ditimpin oleh Presiden, dan merangkau penanggulangan COVID-19, dan kita berhasil selesai mengentaskan persoalan pandemi COVID-19, rakyat Indonesia bisa menikmati suasana sekarang, dan tentulah juga saya tidak pernah tidak hadir setiap mengambil keputusan-keputusan penting, dan merangkau program-program pemerintah sampai dengan hari ini. Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, karena saya tidak mampu menyelesaikan, dan tidak juga bisa menyelesaikan untuk perpandangan, tetapi saya memastikan, saya sungguh-sungguh cinta bangsa Indonesia, saya sungguh-sungguh cinta menjaga stabilitas nasional, menjaga iklim ekonomi politik, dan mensaukseskan pelpres 2024, sehingga kita menatap masa depan yang lebih baik, lebih baik dari hari ini, dan lebih baik untuk anak keturunan kita di masa kentatan. Saya mohon kepada Bapak Presiden, berkenan menerima permohonan kami, permohonan kami, dan juga sekaligus atas nama keluarga, menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat selama kami pengabdian kepada bangsa negara selama 40 tahun. Berikan kesempatan saya, anak dan istri saya, untuk menjalin kehidupan sebagai perangkirawan, kolri, sebagai rakyat jelata, dan juga sebagai anak bangsa Indonesia yang cinta kepada negaranya, negara kestatuan Republik Indonesia mudah-mudahan mencapai tujuan, mewujudkan cita-cita nasional, melindungi sengah bangsa Indonesia, dan seluruh hukum pada Indonesia, mempajukan sejataran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sukses selalu untuk Indonesia, sukses selalu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Mohon maaf rekan-rekan, bila mana ada kesalahan saya, saya mohon ampun kepada Allah SWT, dan kepada sejawat saya, rekan-rekan insan KPK, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada saya selama 4 tahun menjabat Ketua KPK. Sekaligus saya menyampaikan perumah maaf atas segala kesalahan saya. Kami terus berupaya untuk sempurna. Kami terus berupaya untuk menjadi putih, lebih daripada sekedar putih. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.